Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para pecinta sinetron dia yang kau pilih dimanapun kalian berada Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya Seperti biasa Mimin akan menceritakan seputar alur dari cerita sinetron dia yang kau pilih Yang tentunya semakin hari akan semakin menarik semakin membuat kita gergetan dan juga penasaran Di video kali ini Mimin akan memprediksi kemungkinan-kemungkinan besar yang akan terjadi di sinetron dia yang kau pilih untuk episode yang akan datang Dimana di episode yang akan datang kita akan melihat bagaimana nantinya Budewi yang akhirnya akan berkata jujur kepada Kinara Bahwa dirinya adalah ibu kandung Kinara dan Pak Dimas adalah ayah kandung Kinara Nah kira-kira bagaimanakah kisah selengkapnya tonton video ini sampai dengan selesai ya Seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya Budewi telah menceritakan semua kebenaran tentang masa lalunya Kepada Bella tentang bagaimana Budewi yang telah menelantarkan Kinara Ya ternyata Dulu Budewi sangat suka nongkrong di sebuah cafe dan ternyata di salah satu cafe ada seorang musisi atau penyanyi yang bernama Dimas Singkat cerita mereka berdua pun saling jatuh cinta dan pada akhirnya Budewi pun hamil dan mengandung anak Dimas Namun pada saat Budewi meminta pertanggung jawaban dari Dimas Dimas tak pernah datang ya kawan-kawan untuk menikahi Budewi Hingga pada akhirnya Kedua orang tua Budewi pun menyuruh Budewi untuk mengaborsi kandungannya Namun Budewi tetap kekeh dan ingin mempertahankan kandungannya Hingga pada akhirnya Kinara pun terlahir ke dunia Namun pada saat Kinara terlahir ke dunia Ayah kandung Budewi terkena serangan jantung dan permintaan terakhirnya yaitu Ingin melihat Budewi menikah dan mereka akhirnya menjodohkan Budewi dengan Pak Elang Ya karena pada saat itu tentunya Budewi tidak mau jika menikah dengan Pak Elang Dengan status Budewi yang masih memiliki anak ya kawan-kawan dari hasil di luar nikah Akhirnya Budewi pun terpaksa membuang Kinara di depan Pantiasuhan Semua ini Budewi lakukan tentunya demi untuk bisa menikah dengan Pak Elang Tanpa adanya sesuatu yang menyakitkan bagi Pak Elang Namun ternyata ketika Bella bertemu dengan Pak Dimas Dimas ternyata memanipulasi semuanya Dimas menceritakan semua hal yang berbanding terbalik dengan apa yang diceritakan oleh Dewi kepada Bella Ya namun meskipun begitu ada sisi baiknya ya kawan-kawan Sisi baiknya karena Bella berhasil membujuk Dimas untuk mendonorkan sum-sum tulang belakangnya untuk Kinara Meskipun Dimas meminta uang yang sangat banyak Bella tentunya tidak akan keberatan ya kawan-kawan untuk memberikan berapapun uang yang diminta oleh Dimas Asalkan Kinara bisa sembuh Namun Bella ternyata masih marah dengan ibunya dan pada saat Buratih sedang bervideo call dengan Budewi Ternyata tanpa sengaja Buratih mendengar percakapan Budewi dengan Bella yang sedang membahas tentang ayah kandung Kinara Hal ini membuat Kinara menjadi semakin penasaran ya kawan-kawan jika memang benar Bella telah menemukan ayah kandung Kinara Lalu bagaimana cara mereka bisa menemukan ayah kandung Kinara Nah sebelum lanjut di video kali ini Mimin sarankan agar teman-teman semua menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari alur cerita sinetron dia yang kau pilih Karena setiap hari Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron dia yang kau pilih Tak hanya itu Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Oleh karena hal itu Budewi tahu bahwa pasti Kinara akan kepikiran terus tentang perkataan Bella Budewi pun mampir ke rumah Dava ya kawan-kawan Dan di sana Dava dan juga Kinara pun menanyakan hal yang sama Yaitu apakah memang benar bahwa Budewi dan juga Bella telah menemukan ayah kandung Kinara Lalu bagaimana caranya agar Budewi dan juga Bella bisa menemukan ayah kandung Kinara Padahal selama ini Kinara telah mencari susah payah ayah kandungnya Namun belum juga mendapatkan informasi apapun Lalu mengapa Bella dan juga Budewi begitu sangat mudah untuk menemukan ayah kandung Kinara Ya pada saat itu mungkin ini adalah waktu yang tepat bagi Kinara untuk mengetahui semuanya ya kawan-kawan Karena memang Kinara juga perlu mengetahui tentang apa yang terjadi kepada dirinya Budewi menceritakan semuanya kepada Kinara bahwa dirinya adalah ibu kandung Kinara Serta Dimas adalah ayah kandung Kinara yang nantinya akan menjadi pendonor sum-sum tulang belakang untuk Kinara Kinara pun benar-benar terkejut ya kawan-kawan Mendengar semua pengakuan dari Budewi Wanita yang selama ini dekat dengan Kinara Ternyata adalah sosok ibu kandung Asli Kinara ya kawan-kawan Dan hal ini membuat Kinara benar-benar shock Dan juga tentunya sangat-sangat terkejut Lalu apakah nantinya Kinara juga akan marah kepada Budewi Seperti halnya Bella yang marah kepada Budewi Karena Kinara juga merasa bahwa selama ini dirinya memiliki ikatan batin dengan Budewi Dan bahkan Kinara merasakan hal itu Meskipun Kinara baru bertemu dengan Budewi beberapa bulan lalu Wah 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 Makin seru nih makin gregep Dan makin membuat kita semua penasaran Nah kira-kira apakah nantinya setelah Kinara mengetahui semua ini Kinara akan kecewa dan marah kepada Budewi Atau justru sebaliknya Kinara justru malah akan merasa sangat bahagia Karena pada akhirnya bisa bertemu dengan sosok ibu kandungnya Dan apalagi sosok ibu kandung Kinara adalah orang yang sangat baik Yang selama ini telah menolong Kinara Nah itu adalah prediksi dari Mimin Lalu bagaimana dengan prediksi dari teman-teman semua Tuliskan pendapat teman-teman semua di dalam kolom komentar ya Nah Mimin rasa cukup sampai disini Mimin memberikan informasi seputar alur dari cerita sinetron dia yang kau pilih Mimin juga mengucapkan terima kasih untuk kalian semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai ya Ambil sisi positifnya Tinggalkan sisi negatifnya Karena cerita ini hanyalah 50 pelaka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!